Terima kasih. Sasi itu dilarang mengambil sumber daya alam sebelum waktunya. Dihadapan Tuhan Allah disaksikan oleh umatnya Bapak. Apa mengatakan? Sasi, kebun kelapa, dan kebun kasbi. Kayaknya sasi adat itu mandek lalu. Ada kewan, tapi kewan tidak berfungsi sedara baik. Tidak menjaga apa-apa. Nah, makanya jemaat masyarakat merasa kainnya dirugikan. Makanya diambil alih gereja. Sasi ini bukan punya gereja, punya negeri. Cuma sekarang sudah dimodifikasi segala macam. Tapi kalau sasi gereja tidak mendidik. Di dalam merebuk bersama, para tua-tua adat bersama dengan kewan menyerahkan kelapa ini untuk dijadikan sasi gereja. Supaya seorang pun tidak bisa melanggar sasi ini, karena itu sudah diserahkan adat istianatnya ke gereja untuk didoakan. Terima kasih.